Halo teman-teman Superuser Kali ini saya membahas tentang Bagaimana cara install PHP FPM Dengan Apache Web Server Di Ubuntu 2004 FPM Atau Fast CGI Process Manager Adalah sebuah Alternatif implementasi Dari PHP Fast CGI Dengan beberapa Fitur tambahan PHP FPM ini Banyak menjadi pilihan untuk Menjalankan website-website Yang berat Atau heavy loaded Di Centos 8 Apache Apache secara default itu Sekarang sudah menggunakan PHP FPM Biasanya kan PHP FPM ini Pasangannya itu Webservernya Nginx Kalau pakai Nginx Biasanya pakai PHP FPM Nah Centos 8 itu Sudah default pakai PHP FPM Meskipun kita pakai Apache Tapi kalau di Ubuntu 2004 itu masih pakai modul Apache nya Nah untuk menjalankan PHP FPM ini kita harus menambahkan konfigurasi di virtual host nya Baik di sini ada Ubuntu 2004 Ini masih baru Kita mau install PHP FPM nya Kita install dulu Setelah update Kita install dulu Apache nya Dan Modul FCGI nya Oke Setelah Apache dan modul Fast CGI nya Terinstall Kita lanjutkan dengan install PHP dan PHP FPM nya Di Ubuntu 2004 ini Versi PHP nya itu 74 Baik Apache dan PHP FPM sudah terinstall PHP FPM ini punya service Punya service Kita Cek statusnya setelah instalasi Nama service nya itu PHP Nomor versi FPM Oke ini Active Running Ini saya clear dulu Oke Kita lanjut Langkah ketiga Kita Aktifkan dulu Modul yang Dibutuhkan Kita aktifkan Modul nya Oke Ini Sudah di Aktifkan Ini already Enable Berarti Sebenarnya Sebelumnya sudah aktif Yang belum aktif itu Proxy FCGI Kemudian Kemudian Kita konfigurasi dulu Virtual host nya Agar Menjalankan PHP FPM Ini Virtual host Default Ini Konfigurasi nya Kita letakkan diantara Tag virtual host Ini tag Pembuka nya Kita letakkan diantara nya Misalnya di Atas ini Jadi Maksudnya Ini Kalau Mengeksekusi Script PHP Yang Yang Apa Menjalankan Script itu Handler nya Nanti ke PHP FPM Socket nya Oke Kemudian kita save Ctrl O Enter Ctrl X Lalu kita Restart Apache nya Kita cek Status nya Apakah Tidak ada masalah Oke Running Sekarang Untuk Pengujian Kita Buat File PHP Info Seperti biasa Untuk Ngetes PHP Oke Sekarang Saya cek Dulu IP Server nya Oke Akses Slash Info Dot Dot PHP Oke Ini berhasil Dijalankan Dijalankan Perlu kita cek Apakah dia menjalankan FPM Atau Tidak Ini di Server API FPM Fast CGI Kemudian PHP dot Ininya Jangan salah Konfigurasi Kalau FPM Punya Konfigurasi Tersendiri PHP dot Ininya Ini di Direktory nya Ada sendiri Oke Jadi Seperti itu Caranya Untuk Instalasi PHP FPM Di Ubuntu Karena Di Ubuntu Ini tidak Default Dijalankan Untuk Apache nya Biasanya Pasangannya Nginx Yang perlu kita Install Di awal Itu Library Apache Untuk Modul Fast CGI Install PHP FPM nya Cek Service nya Apakah Jalan Atau Tidak Aktifkan Modul Modul nya Yang Dibutuhkan Lalu Di Virtual Host Tambahkan File Match Dot PHP Yang Akan Memanggil File Socket Dari PHP FPM Ingat Setiap Setelah Melakukan Konfigurasi Service Kita Harus Restart Service Agar Konfigurasi Yang Sudah Kita Ubah Konfigurasi Itu Yang Terpakai Lalu Kita Lakukan Pengujian Dengan File Info Membuat PHP Info Sekian Selamat Mencoba Setelah